Kepada alamat-alamat atau tanda tanda i'robnya Dan yang seperti kita ketahui Seperti yang kita sudah sampaikan Bahwa inti dari pembahasan nahu itu adalah i'rob Inti dari pembahasan nahu itu adalah i'rob Kenapa i'rob? Karena i'rob inilah yang membuat kita Memahami i'rob membuat kita bisa membaca bahasa Arab dengan baik dan benar Bagaimana syakalnya? Apakah dia dhommah? Apakah dia fathah? Apakah dia kasrah? Apakah dia sukun? Nah itu yang mempengaruhi Atau dalam bentuk i'rob Nanti tanda i'rob yang kita kenal ada tanda asli Ada tanda pengganti Dimana tanda pengganti itu adalah Yang merubah harokat fathah, kasrah, dhommah, sukun Berubah menjadi nanti fathah digantikan dengan alif Dhommah digantikan dengan waw Kasrah digantikan dengan ya Dan sukun itu digantikan dengan Nanti bisa dalam berbagai bentuk Hasful, arful, ilat dan lain sebagainya Nah oleh karena itulah Makanya penting saat kemudian kita Kemarin mencantumkan sebuah kalimat Dalam bahasa Arab Maka bahasa Arab itu tidak berbaris Bagaimana cara membaca yang tidak berbaris Dengan kaida nahu Maka ketika kita tidak memahami nahu Ya contohnya kemarin kita ya Ada yang baca tolabal ilmi Ada yang baca tolibal ilmi Ada yang baca tolibul ilmi Beraneka ragam Ya Sebagaimana yang sewaktu di awal kita sampaikan Ketika saya tuliskan wallah Ada yang membaca wallahu Ada yang membaca wallahi Ada yang membaca wallaha Ya Semua itu punya alasan Nah alasan masing setiap baris yang kita baca itu Biasanya berpengaruh terhadap makna Oleh karena itu Untuk mengetahui lebih lanjut Maka hari ini Pertemuan kita yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Alamatul i'raf dan wa'an wa'ihi Dan jenis-jenisnya ya Sebelum kita membagi apakah tanda isim Apakah tanda fi'il Ya Secara umum apa kita katakan Rav'un Nasbun Khabdun Jazmun Itu ya Empat itu dulu ya Nah dalam empat hal inilah Kita yang kemudian kita Sebut dengan alamatul i'raf Ya Al-i'raf Ya imma dia Ar-raf'u Ya imma dia An-nasbu Ya imma dia Apa lagi? Raf'a? Nasab? Raf'a ya Al-khafdu Ya imma dia Terakhir Al-jazmu Ini belum? Nah ini harus raf'a Tentunya Istilah Raf'a Nasab Khobad Jazm Ya gitu ya Atau nanti disini Al-khafah Atau sering juga kita sebut dengan Al-jar Oke ya Raf'a Nasab Khobad Jazm Nah empat ini Lalu yang keempat tadi Kata Musonif Itu dibagi lagi Sesuai dengan Jenis kalamnya Nah Kalau dia jenis kalamnya Isim Maka dikatakan oleh Musonif Falil asma Min zalika Ya Untuk yang kalimat Untuk yang jenis kata Isim Maka I'rafnya dia Pertama Al-rafu Yang kedua Al-Nasab Yang ketiga Al-Khafad Raf'a Nasab Khobad Ini perhatikan Nah Untuk yang ketiga ini Kita katakan Satu Dua Tiga Ini untuk Al-Asma Oke ya Raf'a Nasab Khobad Untuk asma Artinya Di asma Di isim Itu kita tentu Tidak temui jazam Maka dikatakan oleh Musonif Apa disitu Dikatakan Wa la jazma Fiha Itu jazam tidak ada Gitu Isim Tidak ada Yang jazam Ya Isim Tidak ada Yang jazam Lah Zad Gimana kalau kita baca Kita Arfad Sukunkan Itu Karena kita wakafkan Ya Itu karena kita Zad Ja'al Zaid Kan jazam Mustad Iya Jazam Itu karena kita wakafkan Karena kita berhentikan Aslinya Ja'al Zaidun Dia mesti rafak Kenapa rafak Karena dia fa'il Hukum fa'il Adalah rafak marfu Tanda rafaknya adalah Wa'u Karena dia Isim Mufra' Nanti kita akan pelajari Maka Isim Hanya Tiga saja Rafak Nasab Kho'far Atau Jad Nah Lantas yang kedua Walil af Al min zalika Yang fi'il Ada berapa An rafak Ya Nasab Jazam Berhentikan Rafak Nasab Jazam Oke Ini Al 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 Af'al Ini Al Af'al Nah Yang ketiga Ini Ya Rafa' Nasab Jazam Ini merupakan Tanda Ya Allah Fi'il Kho'far Tidak ada Ya Kho'far Tidak ada Nah Gimana Kalau misalnya Kita baca Kho'bah Ya'idi Kan Yabdi Kan Khalfat Diyan Kan Kaslo Bukan Karena asalnya Khobor Ya Ya Khobor Ya disini adalah Muttal Maka Muborinya menjadi Yak Diyu Itu Yak Diyu Namun Apa tadi rumusnya Ketika dia Kasro Dengan Doma Sikol Orang Arab Tidak bisa menyebutnya Maka bacanya Yak Ubi Ya Yak Ubi Faham ya Baik Nah itu penjelasan dari Apa namanya Arti ataupun maksud Yang dituliskan oleh Ibtul Jurum Di dalam kitabnya Matan Al-Jurumiyah Jadi Dikatakan Ya Rab Terbagi empat Ada Nasab Ada Rofa Nasab Khofat Dan Jazam Yang keempat ini Kalau diklasifikasikan Kalau dia isim Dia hanya terdapat Iroh Rofa Iroh Nasab Dan Iroh Khofat Jazam tidak Kalau dia fi'il Dia hanya terdapat Iroh Rofa Iroh Nasab Dan Iroh Jazam Sementara Khofat tidak Nah itu poinnya Yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jurum Ya Atau Assan Haji Ya nama lain Assan Haji Nah Artinya apa Nah disini ditelaskan Apa yang dimaksud dengan Rofa Rofa secara bahasa Bimana Al-Ulu Wal-Irtifa Ala Al-Ulu Itu tinggi Irtifa Maka Rofun Rofa'ayaday Ya mengangkat Itu secara bahasa Maka Itu secara bahasa Nah Sementara secara istilah Ya Istilah Nanti Yaitu sebuah alamat Atau tanda Ya Di dalam Iroh Yang Dia ditandai Atau identik Dengan Dhamma Gitu ya Identik dengan Dhamma Atau yang Menggantikannya Nah gitu ya Sementara Nasab Nasab itu Secara bahasa Al-Istiwa Istiwa itu Sama rata ya Istiqomah Tegak Berdiri Gitu ya Atau Nanti secara istilah Ya tadi Nasab Secara istilah Yang ditandai Dengan fatah Kofat Ya Kofat Bimana Taseful Rendah Kofat Inkhifat Rendah Ya Inkhifat Itu rendah Secara istilah Tanda Ya Rof Yang ditandai Dengan Kasro Sementara Jazam Ya Bimana Kotot Kotot Itu pasti Sementara Istilah-istilah Ya Itu yang ditandai Dengan Sukun Oke Nah Maka Ini yang kita pahani Rofat Nasab Rofat Jazam Oke Ini semua Ada yang kita kenal Dengan tanda asli Dengan tanda pengganti Oke Ini sudah ya Kita hapus saja Ini sudah Oke Maka Yang kita perlu Pahami Dari keempat ini Keempat alamat Rof tersebut Dia identik Dengan Kalau Rofat Kalau Rofat Dia dengan Doma Kalau Nasab Dia dengan Fathah Kalau Rofat Dia dengan Kasro Kalau Jazam Dia dengan Sukun Oke Ini dia Ini disebut dengan Alamat Al-Asliya Tanda asli Ya Tanda asli Nanti masalah Masalah Contohnya bagaimana Contohnya Kita lihat ya Misalnya contohnya Nanti diuraikan lebih lanjut Contohnya Coba Siapa yang bisa buat Contoh Rofat Silahkan Boleh Siapa Silahkan Dalam kalimat Tentang Tadi kan Rofat Nasab Kofat Jazam Rofat Bisa isi Bisa Fiil Terserah Isi Mau fiil Nah Nasab Bisa isi Bisa fiil Kofat Hanya Apa tadi Kofat Hanya isi Nah Gitu Oke Silahkan Boleh isi Boleh fiil Silahkan Silahkan Boleh Itu fiil Berarti Jazabu Jazabu apa Contoh Jazabu Muhammad Berarti kita fokusnya Ada Muhammadnya Oke Ima dia fiilnya Ima dia isimnya Muhammadun Tamam Baik Nah disini Disini Yang kita lihat Tanggal lokaannya Apa disini Dormah Dan disini Dormah Nah ini Rofat Ya Yadhabu Muhammadun Kenapa Yadhabu Tidak Jazabah Tidak Jazabih Karena Hukum Dasar Fiil Mutari Adalah Marfu Selama Tidak ada Awamin Yang Merubahnya Kalau ada Nasab Berarti Nasab Mansur Kalau ada Jazab Berarti Jazab Gitu ya Maka kita bacanya Yadhabu Ya Dia lofa Atau Fokusnya disini Muhammadun Kenapa kita baca Muhammadun Tidak Muhammadun Tidak Muhammadin Dikanda Kenapa Karena Dia sebagai Fa'il Hukum Fa'il Marfu Tanda Lofa'nya Adalah Dengan Dormah Di Akhirnya Ya disini Muhammadun Yadhabu Gitu Dan semua Dalam bentuk Apapun Contohnya Ini kita Sebagian contoh Saja Kita sebutkan Nah Ini lofa'nya Oke Sekarang yang Nasab Silahkan Baik Isim Baik fiil Baik Jalasa Muhammadin Jalasa Muhammadin Kalau Jalasa Muhammadin Salah Ya Kalau pun ada Jalasa Muhammadun Kenapa Karena Muhammadnya Sebagai Fa'il Hukum Fa'il Adalah Marfu Ya Gitu ya Kalau misalnya Kita bikin Jalasa Berarti Dia di fiil Ya Kalau misalnya Di fiil Berarti Fiil Madi Fiil Madi Itu dia Mabedun Al-Fatih Ya Jalasa Muhammadun Oke Nah Contoh yang lain Misalnya yang isim apa Yang langsung Coba Isim yang langsung Contoh yang lain Contoh yang lain Isim yang masuk Bikin salah satu isim Masuk adalah Mafulumbi Berikan contoh yang ada Mafulumbinya Oke Saya bantu Ra'i itu Akal itu Barabtu Ya salah Banyak sekali ya Kita ambil contoh saja Barabtu Al-Kalba Oke Perhatikan Barabtu Al-Kalba Nah disini dia Karena ini sebagai Maful Bi Oke Sebagai Mafulubi Barabtu Al-Kalba Gitu ya Maka disini Maksud Tanda nasabnya Adalah Fonham Oke Contoh yang lain Loma Kafatah Kasro Sekarang Kasro Biasanya harus ada huruf Kofat Atau dia Di Kofat Dan lain sebagainya Silahkan Oke Saya contohkan Marabtu Ini paling sering Marabtu Ini sering kali Bi Muhammadin Ya Marabtu Bi Muhammadin Berarti kan Nah ini Sofal Berarti kan ya Baik yang Doma Fathah Fathah Kasro Ini berfungsi dua Ima dia Boma Atau Bematain Ima dia Kasro Atau Kasratain Ima dia Fathah Atau Fatahain Berfungsi dua Ya Kedua Kedua Kedua-duanya Namanya Rafa Ashab Rafa Ya kalau Jazab Tidak ada Sukun Tidak ada Sukun lain Sukun Tidak ada Dua sukun Adhabu Iya coba di bariskan Dibariskan Adhabu Ila Masjidin Kenapa? Dalu Ila Sesudahnya Ism sesudahnya Disebut dengan Majrur Ila Urufnya Ism sesudahnya Disebut dengan Majrur Paham ya Sampai segini ya Oke Nah sekarang Jazab Jazab itu Tanda pada apa tadi? Sukun Iya Maksudnya Tanda pada apa? Ism atau fiil? Iya Ism atau fiil? Iya Oke Sekarang Nampada Fiil Contohnya apa? Yang Jazab Sebutkan Satu fiil Mubarak Yang dia Ada Murug Jazab Sebelumnya Sebelumnya Ilm Mubarak Sebutkan Film Mulut Itu banyak Coba Syarab Bisa Berarti Syaribah Yashrobu Tambahkan Murug Jazab Lam Yashrobu Lam Yashrobu Lam Yashrobu Oke Disini Lam berantinya ya Lam Yashrobu Mana jazabnya? Ini disini Ini jazabnya Ya Asalnya katanya Yashrobu Asal kata ini adalah Yashrobu Ini asal katanya Kenapa Yashrobu? Karena dia Fiil Muntari Dan setiap Fiil Muntari Dia harus dogma Gitu Oke ya Oke Nah Ini kita pembahasannya Sudah masuk inti ya Jadi kalau misalnya Belum paham Jangan segan-segan Untuk bertanya Karena nanti Kalau disini gak paham Nanti kebelakannya Gue bakal gak paham Lantem Gitu Tafadol Silahkan Yang mau bertanya Maaf ya Saya minum sendiri Aku gak jadi gak minum Jadi yang nasab itu Syaob Tulma Itu Masub Iya Benar Mananya yang nasab Disitu Masubnya yang mana? Al-Ma'at Iya oke Sima Tafiil Kenapa dia Masub? Karena Mahfulum Benar Walaupun bacanya Bukan syarob Tetapi Tetapi Syarib Tuh Inilah pentingnya Makanya saya bilang ya Sama Antum nih Saya katakan Ya Syarob penting ya Syarob ya Bukan syarob Iya Emang orang Arab itu bilang Fiil madi dari kata Ya syarob itu adalah syaribah Bukan syarobah Begitu ya Maka nanti Di dalam syarob Insya Allah pertemuan yang akan datang Mudah-mudahan Kita ada kesempatan Untuk mengkaji syarob juga Ya Nanti Di dalam fiil itu Ya Ima dia Fatku fathin Fatku kasrin Atau fatudomin Atau kasru Fatin Atau kasru Kasrin Itu Beda Gitu ya Masalah yang syaribah Itu timbangan atas timbangan Fa'ila Gitu ya Fa'ila Maka Maka fiil mudarinya Yaf'alu Ada yang fa'ila Yaf'alu Ada yang fa'ila Yaf'ilu Gitu Aduh Makin bingung Ya begitulah bahasa Ada pemingungan Gitu Bingungan tuh kan Ya Saya juga dulu bingung Manis Salam di muka Ya Jadi membaca Jadi syarib tuh Kenapa Karena dia Timbangan wazannya Fa'ila Timbangan wazannya Wazannya dia fa'ila Bukan fa'ala Maka kalau timbangannya fa'ila Menjadi Fa'il tu Yaitu Syarib tu Gitu Gitu ya Oke silahkan Fatul Silahkan yang bertanya lagi Oke ini secara umum ya Jadi ketika kita bicara tentang alamati Rafa itu ada empat Rafa Nasab Ja Khalfat Jazab Itu gak boleh dilupain Nah rafa itu identik dengan Dhamma Nasab Identik dengan Fathah Kemudian Nasab Fatah Khalfat Kasro Dan terakhir jazam Dengan suhun Itu identik Nah ketika saya katakan itu identik Dia adalah Alamatul Asliya Tanda Asli Karena nanti ada yang kita kenal dengan Alamatul Far'iyyah Tanda Tanda Pengganti Cabang ya Kalau kita artikan cabang Artinya Dalam di Arab nanti Ada tanda asli Ada tanda Pengganti Baik Mampu Sampai sini Nah contoh-contohnya ini Kita sebagai contoh Yadzhabu Muhammadun Itu kalau pakai Fahil Mubari Fahil Fikil Madi Masalah Masalahnya Akalah Akalah Muhammadun Akalah Zaidun Ya Maka Zaidunnya menjadi marfu Karena dia merupakan Fa'il Hukum Fa'il Adalah marfu Tandanya dengan tomah Tergantung ya Kalau dia isim zuhir Dan lain sebagainya Isim muftar dan lain sebagainya Nanti kita akan Lihat Lebih lanjut Kalau misalnya saya bahsakan Lam Yalid Wa Lam Yulad Itu tanda apa yang Untuk melihat itu Oke Jazamnya dimana Ya Lam Yalid Kenapa dia jazam Atau majuzum Karena Karena ada Lam sebelumnya Yang merupakan Jawazim Artinya Huruf yang menjazamkan Fa'il Mubari Zahaballahu Binurihim Oke Coba Tersebutkan Atau ditulis ya Kalau ditulis ada ketahuan Gak apa-apa Lalu pas Gak apa-apa Ditulis lah ya Oke Dilihat dulu Oke Walaupun ditulis Tapi tidak dibariskan Oke Silahkan 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 Tanda-tanda Alamat-alamat Apa namanya Iropnya Apa saja Yang ada Oke Bacanya gimana itu Zahaballahu Zahaballahu Binurihim Oke Apa saja Terdapat disitu Silahkan Ya sebutkan Ya sebutkan Rafa Oke Rafa nya dimana Oke Zahaballahu Rafa Oke Kenapa Kenapa Ini mesti mengantar ya Sebenarnya Nanti penjelasannya ada Ini Saya ingin Antum disini Langsung Semen tas rilkan Tas rilu Bikni Jadi Antum belajar disini Harus berpikir Ya diri Karena Biasa kalau Klasik kita selenggarakan Kita memang menuntut Antum itu juga Belibat aktif Ya Karena bukan seperti Antum dikatakan Sekedar di Benda orang hanya datang Dengar Berlanggan 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 Disini kita berdiskusi Oke Zahaballahu Binurihim Maka Allah disini Dia rafa Hu Bacanya Tidak Hal Tidak juga I Tidak boleh Karena dia disini Sebagai apa Mahfoy 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 Oke Berikutnya Zahabah Oke Zahabah Tidak boleh Zahabi Ataupun Zahabah Kenapa Zahabah Maksud Ya Benar Masa Kenapa Misalnya Karena Karena Fi'ilna Bi Ya Fi'ilna Bi Oke Berikutnya Binurihim Oke Binurihim Zahab Bi Disini Zahab Madzuh 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 Coba Fokusnya Di mana Di sini Nurinya Di sini Kenapa Kenapa Di sini Madzuh 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 Kenapa Madzuh Karena ada Huruf Jal Nah Begitulah Seterusnya Terus ini Kenapa Jadi apa Di sini Wakaf Ini Dhamir Ini Dhamir Kepunyaan Untuk Menunjukkan Kepunyakan Kitabuhum Ya Kitabuhum Masalah Madzuh Madzuhum Dan lain sebagainya Itu kan Hul Him Tidak Menyesuaikan Munasabah Kenapa Karena sebelumnya Majur Ya gak boleh Hantum baca Binuruhim Binuruhim Agak Berat Itu tidak Munasabah Namanya ya Jadi Binuruhim Menyesuaikannya Walaupun ada Berapa ayat Dia Tetap ya Teng Mana Kira-kira Sudah mulai Membingungkan Ya Saya berharap Hantum itu bingung Lah Ustaz Aneh Hantum Hantum ngajar Kok berharap Muridnya bingung Iya Kalau misalnya Hantum gak bingung Itu gak belajar Namanya Kebanyakan Murid yang belajar Tidak bingung Pastikan Dia tidak berpikir Dan belajar Artinya Keberadaan dia Duduk itu Ya sekedar Duduk-duduk aja Makanya saya berharap Hantum itu bingung Kenapa Karena bingung Tandatanda orang berpikir Gitu ya Baik ya Saya contohkan lagi Oke Eh malis Biar sudah Kedengaran jelas ya Fathal Silahkan Fathal Fathal Teman Hasbuna itu Fiil Makpul Allah Pak 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 Hasbunallahu Wani'mal wakil Teman Pertanyaannya Hasbunanya Atau Allahnya Oke Kenapa jadi fiil Kenapa jadi fiil Ya kalau gak fiil Berarti antara isim Dengan huruf lah Gitu ya Ya walaupun nanti Kita akan coba cek Terkadang di Al-Quran Ini kan bakunya ya Maka kita harus Merujuk ke Irop Quran ya Irop Quran Ya Supaya dia lebih jelas Oke Persoalannya kan disini Hasbun Nallahu Oke Kalau misalnya kita katakan fiil Fail dimana Allah Allah Dari sini fail Hasbunallahu Oke Nah pertanyaan berikutnya Kalau kita baca disini fiil Timbangan wazan apa Masih lilin Hasbun Kayak dorong dulu itu Wazannya apa Hasbun Ya Kalau dorong anak Hasbun fiil Ya iman nanti begini ya Nanti dia ada yang disebutkan maful mutlak Ada atau dia dengan masdar Ya masdarnya itu sama seperti kita Kalau misalnya Subhanallah Subhanallah Maka kata subhanah itu dia akan isim Gitu ya Berasal dari kata Ya Nusabbihu Ya Ada yang fiil yang dia dibuang Gitu Maka dia nanti berubah Nah pada kondisi ini ya Tapi nanti kita cek lagi ya Nah hasbunallah ini Ya disini dipastikan dia bukan fiil Walaupun nanti bisa jadi dia seperti kalimat yang dikatakan dia masdar Ya Dia masdar dan menjadi masdarnya itu menjadi maful mutlak Gitu ya Jadi Kalau hasbu itu Fiilnya bukan hasbu Tetapi hasiba Yah sabu Ya fa'ila Yah fa'alu Hasiba Yah sabu Otomatis kalau hasiba Berarti fiilnya apa kita baca Hasibna Kalau hasibna kan berarti Nanya jadi fa'il Ya Maka disini tetap Di Al-Quran tetap benar ya Jadi Al-Quran Hadis itu kan sumber dari Nahusaraf Gitu ya Nah maka perkataan kalimat yang di dalam Al-Quran itu pasti benar Nah Kalaupun dia berkeluar dari ka'idah yang ada Dia paling nanti ada justifikasi dari ulama nahunya saja Ada pengecualian-pengecualian yang dia nanti masuk dalam ka'idah-ka'idah Seperti yang disebut dengan maful mutlak dan lain sebagainya Seperti subahana Ya Subahana Ya Nusabbihu Subahanallaha Gitu ya Nah gitu ya Nah Maka bisa jadi nanti disini Ima dia di maful mutlak Atau dia pada muqtada Dari Khabar dari muqtada yang dihilangkan Silahkan Boleh masuk disitu Nah Seperti itu ya Hasbunallahu Wa ni'mal Wakil Nah begitu Nah untuk jelasin nanti kita Nanti saya coba akan lihat I'rop di dalam I'rop Qur'an ya Apa dia maksudnya Antun sudah cek di I'rop Qur'an Belum ya Belum ya Oke ya Yang jelas ini bukan Bukan fi'il ya Itu yang bukan fi'il Ya Kalau dia fi'il ingat Rumusnya ketika dia fi'il ma'di Maka dia fatha biasanya Ya biasanya Walaupun nanti kalau kita berubah Nanti tergantung domirnya ya Nah begitu Fi'il mudari Dia dommah Maka kita lihat Ini jenis yang paling deket Adalah fi'il ma'di Ya Dommir kuwa Tetapi kalau misalnya domir huwa Bacanya tidak hasbu dong Tetapi Hasib Gitu Hasibna Gitu ya Fa'ilah Yaf'alu Hasiba Yah sabu Sama seperti tadi Timbangan fa'ilah tadi Ya dengan Syariba Yashrobu Syaribtu Syaribna Nah gitu ya Gitu Amma hasbuna Disini Dia dipastikan bukan fi'il Nah Untuk di awal Saya menduga Ya ini Tetap dia isim Pastinya dia adalah isim Tetapi Iropnya Apakah dia kemudian Menjadi masdar Ya Mas Kan tetap Dia masdar Dan posisi masdar Nanti imah dia menjadi Mafful mutlak Dan lain sebagainya Atau dia pada posisi Kemudian Khabar Lil muptada mafzu Nah gitu Nah itu nanti kita perlu Merujuk lagi Dari Irop Quran Yang dijelaskan Dalam Irop Quran Itu sendiri ya Baik ya Untuk Keterangannya Sampai disini dulu ya Jadi Untuk Dia fa'il Kita katakan fa'il Dia fi'il Dia bukan fi'il Dipastikan dia bukan fi'il Sama seperti Subhanallah Subhanallah Itu subhana Gak pernah kita baca Subhanu dan Subhani Pernah gak? Gak pernah Gitu ya Dan itu juga bukan Dikatakan mabni Ya Bukan mabni Karena nanti disitu Menjadi maful mutlak Dari kata Sabachtu Subhanallah Gitu Ada fi'il fa'il Yang dihapuskan Maka Subhanallah Gak pernah subhanu Ya harusnya Subhanallah Harusnya subhanullahi Gitu Kenapa? Karena disitu Muptada Masalah Ya gitu ya Tapi tidak Karena disitu Subhanah itu adalah Dari Muqad dar fi'il fa'il Yang dari kata Sabdahtu Subhanallah Gitu Jadi aku memuji Dengan pujian Kepada Allah Gitu ya Ada yang dihilangkan Dia disana Gitu Taip ya Kita batasin ya Diskusinya Karena kita akan Masih menjelaskan Tentang ini Nanti Selanjutnya akan kita Jelaskan Baik Sampai disini Kira-kira ada yang bertanya lagi Fatal Oke Sebelum masuk Penjelasan yang lain Satu contoh lagi Saya berikan ya Oke Kita ambil di Al-Quran Apa ya Kira-kira yang di Al-Quran Khatamallahu ala kulubihim Tamam Tulisannya sudah tergambar ya Khatamallahu ala kulubihim Gak apa-apa Saya tuliskan juga Saya tuliskan Khatamallahu ala kulubihim Nah kita Rujuknya enaknya gitu Belajar bahasa Arab itu Enaknya Pakai Contohnya Al-Quran dan hadis Jadi sambil menyelam Apa Minum air Gitu ya Ibarat kata bebatah Ya Sambil menyelam Minum air Nah itu Antum Kalau Nahunya itu Antum pakai Nahu kafi Yang tulis oleh Dr. Aiman Antum pernah baca Nahu kafi Itu Dr. Aiman Jadi sewaktu Waktu saya Waktu ingin ikuti Daurah beliau itu Beliau bilang Jadi waktu pertama Nyusunahu kafi itu Kan sempat dia Muroja'ah ke guru beliau Waktu di kampus katanya Dan guru beliau Sempat protes sama beliau Karena kamu nulis Belajar buku Bahasa Arab Kenapa contohnya Al-Quran dan hadis Bahasa Arab Ini kan dipelajari oleh Bukan orang Orang muslim saja Orang non muslim juga belajar Kenapa Kamu pakai Al-Quran hadis Dia sederhana jawabannya Ya Walaupun bukan Orang non Orang muslim saja Yang belajar Orang non muslim Tapi kan kebanyakan Belajar bahasa Arab Itu kan orang muslim Dan orang muslim Itu sangat familiar Dengan Al-Quran dan hadis Maka alangkah lebih baiknya Ketika membuat contoh itu Langsung mencadaburi Al-Quran Gitu Nah maka Untuk melihat contohnya Itu Al-Quran dan hadis Contohnya semua Al-Quran dan hadis Al-Quran dan hadis Gitu Semuanya Dan seperti yang kita ketahui Ilmu Nahu juga Dituliskan Itu salah satu istimdadenya Ilmunya itu Diambil dari Al-Quran dan hadis Nah gitu ya Oke Maka disini misalnya Kita contoh Ya Khatamallahu Ala Kulubihim Oke Andai Al-Quran tidak berbaris Maka kita akan temukan Tulisan yang seperti ini Cuma Kuruhan kan berbaris ya Oke Silahkan Siapa yang mau mencoba Irop Irop Masing-masing yang ada Silahkan Mana yang Rafah Mana yang Nasab Mana yang Khafat Mana yang Jazab Silahkan Khatamah Maka sudah dipastikan Dia disini Mansub Nasab Ya Fim Bukan Fim Malhi Nasbin Dia tetap Fiil Madhi Ya Tanda Tanda Rafahnya Dengan Doma Berikutnya Ala Ya Huruf Huruf Khafat Atau huruf Jar Kita sebutkan Ala Dan dia biasanya Mabani Oke ya Berikutnya Kulubihim Majurur Mana yang majurur Bi Di sini dia Karena dia Adanya huruf Jar Maka isim Sesudahnya menjadi Majurur Kulubihim Tidak boleh membacanya Kulubahum Au Kulubuhum Gitu Karena sesudah Sebelumnya itu Ada Huruf Jar Gitu ya Baik ya Sampai di sini Paham ya Ini kita baru Pengantar Tadi dikatakan Wa aqsamuhu Arba'a Qala Musannib Qala As-sanhaji Au Ibnu Al-Jurum Ya Wa qala Aqsamuhu Arba'a Raf'un Wa nasbun Wa khafdun Wa jazmun Yang keempat tadi Dibagikan lagi Falil asma Min zalika Arrafu Wa nasb Wa al-khafat Wa la jazma Fiha Nah begitu Dengan begitu Kita sudah menuntaskan Aqsam Atau pembagian Anwa'ul i'rab Yang empat tersebut Dan sekarang Kita masuk kepada Ma'rifatun Alamatul i'rab Apa saja Tanda-tanda Rafah Tanda-tanda Nasab Tanda-tanda Khafat Tanda-tanda Jazam Baik Silahkan Yang ingin bertanya Sambil saya Menghala nafas Kan kalau Iya Karena nafas Atau jinsi Silahkan Silahkan Kalau ada yang ingin bertanya Berikutnya Saya sudah berikan di catatan Nanti Antum Kalau kira-kira Masih bingung Silahkan baca Catatan yang saya berikan Sambil kita Mendiskusikan Di kelas ini Untuk Apa namanya Yang kita pahami Dari Penjelasan Di dalam kitab Tufatusaniya Secara khusus Dan Matanjurumiyah Itu untuk penjelasan Dari Matanjurumiyah Kita lanjutkan Kalau tidak ada pertanyaan Silahkan Siapa yang mau baca Boleh siapa saja Silahkan Sampai disini dulu Nah Sekarang kita masuk Tanda-tanda Iyarab Yang dimulai Dari tanda Iyarab Pertama Yaitu Rafa Ingat Rafa identik dengan Dommah Maka nanti disebut Dengan tanda asli Oke Sekarang kita jelaskan Kita mulai dari Yang Rafa dulu ya Oke Kita mulai dari Yang Rafa Kita mulai dari Rafa Maka kata Musanif disitu Ketika kita Membaca Membaca Teks bahasa Arab Dan dia Rafa Maka Rafa itu Ditandai dengan berapa Tandanya tadi berapa Ada berapa Tanda Rafa tadi Ada empat Arba'u alamatin Yang pertama Dommah Yang kedua Waw Yang ketiga Alif Yang keempat Nun Oke Maka Kita pahami Kita pahami disini Tanda Rafa Yang pertama Al-Dommatu Fawal asli Yang kedua Apa Al-Waw Fawal far'i Yang ketiga Al-Alifu Aydan Fawal far'i Yang keempat An-Nun Ini berarti Bukan Rafa Maka penulis Mengatakan Lirrafi Arba'u alamatin Al-Dommah Al-Waw Al-Alif Wannun Maka ini Antum harus paham Dommah Alif Wannun Itu tanda Rafa Ini harus hafal Tentunya harus hafal Dommah Alif Dan Dommah Waw Alif Dan Nun Nah oke Nah Oleh karena itu Nanti Kita akan Analisis Kapan saja Dia Dommah Kapan saja Dia Waw Kapan saja Dia Alif Dan kapan saja Dia Nun Oke selanjutnya Musonif berkata Qolal Musonif Silahkan saya mau baca Fadal Nah ingat Untuk Dommah Sendiri Kata Musonif Ada Empat Tempat Ya Maka kata Musonif Ada Empat Tempat Jadi Dommah itu Menjadi Tanda Rafa Pada Empat Tempat Apa saja Empat Tempat Pertama Ismul Mufrad Pertama Al-ism Mufrad Kedua Al-jam'ud Taksir Tiga Al-jam'ud Mu'annas Salim Kempat Al-jam'ud 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 Sambungannya apa itu Al-jam'ud 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 Nanti kita akan jelaskan Oke Ini fokusnya Dommah itu Pada empat Empat Ismul Mufrad Jama'ud Taksir Jama'ud Muanas Salim Fil Mubari Al-ladhi Lam Yattasil Biakhiri Syait Nih Empat Tempat Nih Kita Mestinya harus hafal Harus hafal Jadi Rafa Rafa itu Tandanya ada Empat Dommah Mual Alif Dan Nun Lalu Dommah itu Ada di tempat Empat Empat Tempat Ada isimu Mufrad Jama'ud Taksir Jama'ud Mu'an Salim Fi'l Mubari Nah Ada empat Selain yang empat Ini Dia tidak dalam Keadaan Rafa Yang ditandai Dengan Dommah Gitu ya Nah Maka Disini nanti Kita akan lihat Bagaimana Contoh Ismul Mufrad Jama'ud Taksir Jama'ud Mu'an Salim Dan Fi'l Mubari Alladhi Lam Yattasil Biakhiri Syait Ini Ini syaratnya Karena nanti Kalau misalnya Dia bersambung Ima Dia bersambung Dengan Katakan Orjama'ah Atau beberapa Contoh yang lain Misalnya Dalam keadaan Afallu Kaunsa Atau dia Ima Dia bersambung Dengan apa Dengan Huruf Mu'tal Nah gitu Maka disini Yang dia Bebas Tidak bersambung Dengan Bukan merupakan Apa namanya Bukan Merupakan Huruf Mu'tal Dan lain sebagain Nanti kita akan jelaskan Baik Sekarang kita akan jelaskan Nah Oke Pertama Apa yang dimaksud dengan Ismail Mufrod Oke Andum dulu Waktu belajar dulu Mesti ingat ya Isip itu ditinjau Dari jumlahnya itu Terbagi berapa Tiga Pertama Disebut Mufrod Yang kedua Musanna Yang ketiga Itu yang perlu Harus dipahami ya Isim itu Ditinjau dari Jumlah bilangannya Al ismu Ima dia Ima dia Mufrod Wa imma dia Musanna Wa imma dia Jama Oke ya Mufrod Satu Musanna Dua Aksar Min Talata Ya Talataan terusnya ya Aksar Min Isnein ya Nah itu yang kita katakan Mufrod Mutanna Jama Maka dalam hal ini Ketika kita temui Sebuah kalimat Berbahasa Arab Oke Dan dia Bentuknya Isim Mufrod Ya Saat dia Berposisi Pada jenis Asma ul-merfuad Masalan fa'il Atau Isim Kana Atau Khobar Inna Ya Maka Dia harus Rafa Dan tanda Rafa Dengan Dhamma Isim Mufrod ya Maka Ya Di dalam syarah Kitab disebut Disini ya Dalam tufatusannya Dikatakan Fal-muradu bihiwuna Ya'ni ismul mufrod Ma laysa musanna Wala majmu'an Wala muhaqan bihima Wala minat asma'il khamsah Gitu ya Dia yang bukan musanna Bukan pula jama' Atau mulhaq bil musanna Wal jama' Atau bukan asma' Al khamsah Nah gitu Istilah-istilah ini Nanti kita akan diskusikan ya Ya intinya Ismul mufrod Fawul mufrod Masalan Contohnya Ahmadu Contoh lagi yang lain Masjidun Contoh lagi yang lain Kursiyun Dan semua contoh yang lain Yang penting Dia bilangannya satu Gitu ya Yang penting Dia bilangannya satu Nah begitu ya Yang penting dia Bilangannya Satu Maka ketika dia isim mufrod Dan kedudukannya Termasuk salah satu Min asma'il marfu'at Ya sebenarnya asma'il marfu'at Nanti kita pelajari di terakhir ya Ya Salah satu contohnya apa Ya imma dia Antum boleh gunakan sebagai fa'il Antum boleh gunakan sebagai na'ibul fa'il Antum boleh gunakan sebagai muftada Antum boleh gunakan sebagai khobar Antum boleh gunakan sebagai isim Isim kana Antum boleh gunakan sebagai khobar inna Silahkan boleh Apa saja Katabat Fatimatu Contoh pertama Kita masih diskusi ismul mufrod ya Katabat Fatimatu Fokus kita disini adalah Tuh disini Ini ismul Mufrod Mufrod bukan sih Mufrod ya, musananya apa Musananya apa Fatimatani Jamahnya Fatimatun Mufrod musanah jamah udah tau ya Mufrod itu dia yang satu Kursiyun Satu kursi, dua kursi Kursiyani Tiga kursi lebih Ya salam Kursa Kursa buku Kursa buku tulis Karosi Kacau antum ini Antum di negara Arab Yang begini juga belum tamat Aduh kacau ini Harus sering-sering ya Baca Belajar Dalam ilmu Ini pelajaran anak SD Sudah mahasiswa Antum kacau Ini pelajaran anak SD Oke Dan lain sebagainya Contoh Semua Semua isim-isim itu Dia satu Dua Tiga Dan seterusnya Ya kalau satu Biasa bentuk tunggal Dua Biasanya bentuk musana Ditambahkan alid danun Atau ya danun Gitu Yang ketiga Ya ima dia jama' taksir Ya ima dia jama' mu'annas salim Ya ima dia jama' mu'zakkaris salim Gitu ya Fatimatun Nanti jenis dia jama' Mu'annas salim Muslimun Muslimani Muslimuna Gitu ya Oke Nah fokus kita di isim-mufrod Saat kita menyebutnya isim-mufrod Perhatikan Maka dia marfu Tanda rofanya adalah Dhamma Karena dia merupakan Fa'il Dari fi'il Katabat Artinya Kita gak boleh baca katabat Fatimata Dan kita tidak boleh Membacanya katabat Fatimati Nah kenapa gitu Ustaz? Ya karena dia sebagai Fa'il Hukum fa'il Itu marfu Nah tanda rofanya Dilihat Bentuknya Ini bentuk isim-mufrod Atau jama' Ya Isim-mufrod Maka karena dia isim-mufrod Harus dia dengan Dhamma Begitu Dia Paham tidak Aku gak perasaan dulu waktu Madrasah Belajarnya begini juga Waktu di madrasah Waktu sekolah Belajarnya begini juga Gitu 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 Silahkan Contoh lagi yang lain Satu contoh lagi Fadol Al-Mirwahatuh Al-Mirwahatuh Sari Tun Jangan tu Karena Apa yang menghalangi dia untuk tangguin Kan tidak ada Jadi makanya Al-Mirwahatuh Sari'atun Sari'atun Ya Oke Kita tulis Kita Kalau belajar Nahu ini Harus banyakin contoh ya Oke Perhatikan Al-Mirwahatuh Sari'atun Baik Sekarang yang ingin saya tanyakan Europe nya mana disini Yang Europe Profanya Oke Dua-duanya maksudnya apa Sebutkan dah Yang pertama apa Tunggu sebentar Sebelum itu Sebutkan kalimatnya dulu Yang pertama apa Mirwahatuh Itu dulu Nanti baru nanti statusnya Kedua apa Sari'atun Itu dulu Karena kita fokusnya nih Belajarnya di baris-baris Sebab kita belajar di Europe ya Karena nanti Kalau kita gak belajar Europe Antum boleh cek Bahkan Antum sendiri Katakan di beberapa kalimat Kalau ini karena disebutkan Sama teman Antum Di beberapa kalimat Antum bisa baca Al-Mirwahatuh Sari'atin Bisa saja Antum antum baca Al-Mirwahati Sari'atan Bisa saja Gitu Atau jangan-jangan keceprosan Wah ini ada yang kurang nih Titiknya Al-Mirwahatuh Sari'atun Jadi Sari'at Jadi ya Jadi kipas angin Sari'i Gitu ya Bukan ya Bukan 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 Oke ya Nah ini dia fokus kita Fokus pertama adalah Al-Mirwahatuh Disini Yang kedua adalah Sari'atun Disini Kenapa kita baca dia Bommah Rafa Karena disini Kedudukannya sebagai apa Mubtada Maaf ya Tulisannya Berantakan Mubtada Yang kedua Sebagai Khobar Antum bertanya Ustaz kok Mubtada sih Kok gak Fi'il fa'il Ya memang bukan fi'il fa'il Karena dia isim Karena fi'il itu adalah Apa yang kita sebutkan kemarin Fi'il itu adalah Kata Kerja Sementara isim adalah Kata Benda Baru pertanyaan muncul lagi Ustaz Gimana sih Cara membedakan kata kerja Kata benda Tengok kamus Lihat kamus Gitu Baru nanti ditanya Bersan Antum punya gak Kamus yang digital Saya tidak menghancurkan Antum melihat kamus digital Ya Sehebat-hebatnya Mbah Google Gitu ya Tapi ya itu mesin Walaupun Teknologi sekarang Punya kecanggihan Apa namanya Artificial intelligence Gitu ya Dia selalu membaca Dan merespon Sesuai dengan Kebutuhan ya Membaca Dan saking canggihnya Tapi ya begitu Namanya mesin Tidak lebih hebat Daripada ciptaan Tuhan Maka Saya menghancurkan Antum untuk pembelajar Walaupun zaman teknologi ini Memudahkan kita Untuk Antum Terutama yang pelajar pemula Ya Usahakan punya kamus Manual Saya ingin tanya Antum atau di Indonesia Bawa kamus gak sih Bawa kamus gak sih Bawa ustad Mana Ini ustad Di hp saya Ya Bukan bawa kamus Itu namanya Ya Harus bawa ya Minimal munawir Ya Atau antum kamus Salah Dan segala macam Waduh Ketinggalan jaman ustad Sekarang jaman teknologi Gak mesti buka-buka Bener Kita akui Memang kecanggihan teknologi sekarang Ya Tapi Antum perlu ingat Secanggih-canggihnya teknologi sekarang Sebanyak-banyak profesor sekarang Yang dilahirkan Tidak lebih hebat Menandingi ulama-ulama kita dulu Yang tidak ada teknologi Bener gak? Bener Profesor sekarang Yang ahli bidang ini Alah bidang ini Coba lihat Bandingkan dengan apa? Imam Bukhari Imam Syafi'i Malah lebih hebat Hebatan Imam Bukhari Gitu ya Mereka tidak canggih teknologi Kenapa? Ya begitulah Satu memang Apa namanya Mintabi Atil Hayat Ya Semakin zaman Semakin kekini Semakin mudah Kualitas semakin berturun Ya Semakin menurun Dan masa generasi Makanya ada istilah Kenapa generasi salaf itu Selalu diagungkan Di dalam hadis rasul Dikatakan Khairul kurun Karena memang sudah teruji Ya Kemampuan-kemampuan orang dulu Dan orang-orang yang menguasai Secara manual Itu pasti Sedikit banyak Memang ada plus Positif dan negatif ya Tapi kita akan Akui keunggulan mereka Yang Mereka memiliki Beberapa nilai yang positif Daripada kita Buktinya apa? Buktinya Buktinya Orang dulu itu Kuatan hafalannya Lebih tajam Daripada kita Sejaman sekarang Kenapa? Apalagi sekarang Jaman sekarang itu Tidak Bahkan tidak dibutuhkan hafalan Tidak dibutuhkan hafalan Masa antum atau sekolah ISD Ada gak sih Belajar IPS Suruh ngapalin nama ibu kota? Mesti ada ya? Mesti ada ya? Jaman sekarang gak tau Entah ada Entah gak ya? Kenapa? Ada GPS soalnya Bener gak? Iya Ngapain sulit-sulit Ngapain nama ibu kota Nama ini segala macam Nama alamat daerah Provinsi Udah Lihat GPS Terterterah Sekarang Kalau jaman dulu kan tidak Nah gitu Oke Yang saya ingin sampaikan Ke antum ya Silahkan antum miliki Kamus yang manual Bukan berarti antum berdosa Kalau pakai kamus yang digital Tapi terkadang digital itu Tidak mewakili Gitu ya Tidak mewakili ya Apalagi kata-kata Bama antum pakai Kalau kamus digital Saya akomendasikan pakai ma'ani Ya Oke ma'ani Tapi Kalau bisa ya Ketika antum tidak temui Yang bahasa Indonesia Arab Indonesia Antum melihat yang Arab-Arab Nah itu Antum temui semua Lah kok bisa ustad? Iya memang Karena tiga terbatasan mesin Dan menerjemahkannya Dalam bahasa Arab ke Indonesia Dan ingat Yang namanya menerjemahkan itu adalah Penyesuaian padanan kata Yang paling dekat maknanya Bukan Mentransformasikan Antara satu kata Dengan kata ini Yang maknanya Apa namanya Maknanya sama Tidak Tidak ada yang sama Buktinya apa? Antum boleh lihat Kata Bahasa Arab Dengan bahasa Indonesia Itu Tingkat Apa namanya Kesesuaian maknanya itu Tidak ada 100% Tidak ada Terbukti apa? Terbukti saya Saya kan ngajar di kampus Kuliatul Lugawa terjemah ya Di Aisadis ya Saya kan ngajar Mahasiswa saya Orang Mesir itu Jadi saat saya Menterjemah gitu Dia menterjemahkan Jadi apa yang dia terjemahkan Itu tidak sesuai dengan terjemahan kita Itu buktinya apa? Saya ngajarkan bahasa Indonesia Jadi Masalah Saya seorang Siswa Mahasiswa Mereka terjemahnya Bisa jadi Bukan Anato'alibun Dengan terjemahan bahasa mereka Artinya apa? Yang dalam fikiran kita Itu tidak 100% itu sama Pengalihan bahasanya Dengan yang bahasa orang yang gunakan Nah gitu Itu makanya penting bagi kita Untuk melihat terjemahan Kalau tidak ada Arab Indonesia Arab Arab Nah begitu ya Oke Itu tadi ya Tadi Al-Mirwahatu Sari'atun Ya Muftada Khobar Dommah Dommah Tanda Rafanya adalah dengan apa? Dengan Dommah Karena dia merupakan Isim Mufrat Taib Kalau dia isim Mufrat Musananya berarti apa? Mirwahatun Kalau Mufrat Musananya apa? Mirwahatani Jamaknya apa? Mirwahat Ya Mirwahat Mirwahat Atau nanti dalam bentuk jamai lain Sama dengan Sari'atun Ya Sari'atun Bissin ya Laisa bissin Nanti kalau jadi Sin jadi syari'i Nanti Soalnya di Indonesia Itu suka yang syari'i-syari'i Saya gabung Saya kemarin Kita kumpul di Mes disini Kan saya Masuk anggota Apa namanya Kepengurusan di mes ini Jadi ketemu sama Guru besar Bahasa Arab Di Jamiah Qairah Kita ngobrol Untuk kumpul itu Jadi dia heran Di Indonesia itu Ada label halal Dan halalnya itu Nggak tanggung-tanggung Di mesin kan nggak ada label halal Itu pernah temui makanan label halal? Nggak pernah ya? Di Indonesia sampai kulkas pun Ada yang kulas halal labelnya Bingung dia itu Kenapa seperti itu? Ya begitulah Indonesia ya Nah begitu Dan yang syari'i-syari'i Begitu kan banyak banget deh sekarang ya Pakaian busana syari'i gitu ya Hotel syari'i Klub malam Oh nggak ada yang syari'i Kalau klub malam Kalau klub malam nggak ada yang syari'i ya Klub malam syari'i itu gimana itu ya Klub malam syari'i ya Kebayang yang masuk disitu ya Pakai busana muslim gitu ya Setelian musiknya Salawat Nasib dan lain sebagainya Wah itu Itu yang maksudnya ya Oke ya Mirwaha syari'ah Oke ya Nah sampai disini Silahkan Mungkin ada yang bertanya Atau foto Silahkan ya Malis boleh dibuka aja Sepertinya dia mau keluar Ini kucingnya Masuknya dari jendela Keluarnya dari pintu ini Oke Silahkan Fadal silahkan Kalau ada yang bertanya Fadal Oke paham ya Disini semua paham ya Oke saya ingin pastikan paham ya Semua ya Kalaupun tidak saya tanya satu persatu Saya anggap paham lah ya Ya karena bagi kita pengajar Ya ketika murid ditanya ada pertanyaan Maka jawabannya tidak ada Atau dia diem Artinya dia paham Walaupun ada dua Kemungkinan ihtimal sana Diemnya karena dia paham Atau diemnya karena dia tidak paham Baik berikutnya Setelah isi mufrod Maka dhamma tersebut Masuk dalam tanda rofa Ketika apa Jam'ut taksir Ya Jam'ut taksir Taik Jam'ut taksir Apa jam'ut taksir Tunggu satu-satu mengartikannya Jam'a itu artinya Banyak Taksir artinya Rusak Iya Termasuk bisa dikatikan rusak Tapi Kalau digabungkan jam'ut taksir Ini banyak yang rusak Gitu ya Apa maksud jam'ut taksir ini Jam'a yang Berubah dari bentuk mufrod Iya semua jam'a berubah Bentuk mufrod emang Kalau anton mengartikan jam'a Yang berubah dari bentuk mufrod Emang ada jam'a yang sama Dengan bentuk mufrod Oke Asal kata dari kata taksir itu Merupakan Taksir itu dia maksud dari kata Yang udah belajar Ayo Kassaro yukassiru taksiron Ya Tak 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 Fa'ala yufa'ilu ta'f'ilan Ya Artinya apa Kassaro pecah Maka pecah itu bisa diartikan rusak Dan lain sebagainya Tergantung nanti padanan kata dalam bahasa Indonesia kita Tapi disini kita tidak maksudkan jam'a yang rusak Atau bentuk banyak yang rusak Tidak ya Tapi yang dimasukkan disini adalah Bentuk jam'a Yang tidak ada formula khususnya Sebenarnya ada formula khusus ya Atau bahasa yang paling dekat sama kita itu Kalau dalam bahasa Inggris itu ada irregular Ada regular Jadi ada formnya khusus Itu yang regular Yang biasa Yang ada polanya Jadi kalau ada bentuk jam'a Jam'a itu lebih dari dua ya Lebih dari dua dan seterusnya Sebut dengan jam'a Plural ya Maka kalau dia bentuknya tidak ada formula khusus Artinya bebas Bentuk jam'a yang bebas Maka kita sebut dia jam'a taksir Walaupun sebenarnya ada polanya Jam'a taksir itu ada polanya Tapi secara umum kita secara dasar Yang dimasukkan pola disini adalah Dia bukan jam'a muzakir salim Atau bukan jam'a mu'anas salim Kenapa? Karena jam'a muzakir salim ada polanya Benar tidak? Polanya apa? Ditambahkan dia ada Waw dan Nun Oke ya Kalau jam'a mu'anas salim Polanya apa? Ditambahkan alif dan Kenapa jadi tak? Nun Eh alif dan tak Bukan alif dan nun ya Benar alif dan nun Oke itu polanya Tapi kalau jam'a taksir Dia tidak ada polanya Dia tidak ada polanya Maksudnya dia berubah pola Dari jam'a muzakir salim Dan jam'a mu'anas salim Ya Maka sebenarnya nanti polanya banyak ya Ada polanya nanti disini Masalahan jadi Uf'ul Ya Masalahan jadi Dari asadun menjadi Asadun menjadi usdun Namirun menjadi numurun Dan lain sebagainya Atau Masjidun menjadi masajid Ya Kursi menjadi karosi Dan lain sebagainya Nah itu disebut dengan jam'a taksir Intinya selain jam'a muzakir salim Wa jam'a mu'anas salim Bahwa jam'a taksir yang tidak memiliki pola Itu ya Yang tidak memiliki pola Gitu Contoh Tangan Bahasa Arabnya Taib Dua tangan Dua tangan Ima yadani Au ima yadain Banyak tangan Adian Adian jadi agama dong Dinun Benar Kalau adian itu jadi agama Dan itu jam'a taksir ya Dinun Ya Dinani Adiyanun Ya Tapi sekarang kita bukan Dayana Tetapi Apa Yadun Yada Gitu Oke Yadun Yadani Bimakasabat Taib Berarti jam'anya Berarti jam'anya Iya Jam'anya Aidin Aidiun Ya Makanya Aidihim Ya Yadun Ya Aidiun Itu jam'anya Jam'a taksir Sama seperti dinun Oke jam'a taksir yang lain Taib Darin mufrat Ya Madrasatun Madrasatani Madarisun Oke Tama Yang lain Syahir Syahir Syahrun Syahrun Syahruni Menjadi Asyurun Jangan berubah jadi syahrini Dan seterusnya Paham ya Itu yang kita maksudkan Jam'a taksir Dia yang jam'a tidak ada pola Alif dan nun Atau Waw dan nun Atau Alif dan ta Gitu ya Dia ada dua Ima asyur Ima syuhur Aklamun Dari kata Kolamun Kolamani Aklamun Ya Nah Dan lain sebagainya Maka dari itu Ketika kita Temui Dalam bentuk Ya imma dia Mutadak khabar Ya imma dia fa'il Ya imma na'ibul fa'il Dan lain sebagainya Yang ismi'a maku'at Maka Saat jam'a taksir Dia harus dengan Dhamma Silahkan Berikan contoh Silahkan Berikan contoh Ini tadi Move road sudah ya Silahkan Contoh Yang dia jam'at taksir ya Kita anggap selesai Semua move road Jam'at taksir Hapa 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 Karena Dulu Dulus Taman Oke Nah sekarang Contoh pertama Bacanya gimana nih Bacanya gimana tadi Coba dibariskan semualah Yang jangan di wakafkan Andurus Antum Kalau balik ke Indonesia Ustad Antum kuliah di mana Dual Arabia Kacau Antum dibalik Balik Antum sama Oke Oke Bacanya gimana nih Hafazat Atalamizu Addurusa Sa sisu Sa sisu Sa Oke Yang bener itu Bacanya begini Bukan hafazat Tetapi Inilah makanya Saya bilang Penting untuk Mengetahui Saraf Ya Maka Hafizah Yahfaz Hafiztul Kur'ana Bukan Hafaztul Kur'ana Gitu ya Maka kita baca Hafizat Hafizat Kalau kita sambungkan Lil Tiqai Sakinain Kalau kita Gak apa-apa Kalau kita sambungkan juga Hafizat At-Talamizu Ad-Durusa Oke Silahkan Yang mau menjelaskan Mana dia yang Jama'at taksirnya At-Talamizu Oke At-Talamizu Wad-Durusa Sebenarnya Tapi karena kita Masih berbicara Tentang Rafa Ini nasab ya Nanti Nanti Ini kita Rafa dulu At-Talamizu Ya Hafizat At-Talamizu Au Hafizat Tid-Talamizu Tid-Talamizu Ya Oke Kok isah Kinain Nah Maka Disini Adalah Jam'ul Taksir Jama'at Yang dia Tidak berpola Waw dan nun Atau Alif dan ta Polanya Dia menyesuaikan Dengan Ya bentuk Jama'at Yang digunakan Til-Midhun Musa nanya Til-Midhani Jama'atnya Talamizun Gitu ya Jadi bacanya Hafizat At-Talamizu Kenapa Talamizu Tidak Talamizat Tidak Talamizi Ya karena Dia Fa'il Dari Fi'il Hafizat Dan hukum Fa'il Adalah Rafah Manfu Tanda Rafahnya Dengan Dhamma Karena dia Merupakan Jam'at Taksir Siapa yang bisa Mungkin Ngerup Tafadal Ngerup Silahkan Silahkan Boleh Siap aja Silahkan Antum Jadi kenapa Belajarnya Jadi takut Salah Tafadal Gak apa-apa Kita orang Indonesia Ketika Belajar Salah Jadi malu Seumur hidup Orang Mesir Biasa Mereka Salah Dan Kita Mungkin Tipikal Kita Orang Asia Salah Ada yang salah Diketawain Jadi Kena mental Besok-besok Jadi dia Gak mau belajar lagi Mengurung diri Dalam kamar Terakhir Bunuh diri Padahal Kalau orang Mesir Biasa aja Mereka Kadang bangga Lagi Karena Bagi mereka Lucu Salah Itu Sebuah Kelucuan Yang dia Dinikmati Sebagai Hiburan Kita Enggak Salah Itu memang Sebagai Sebuah Bentuk Kelucuan Tapi Bentuk Penghinaan Itu masalah Kita Orang Indonesia Makanya Secara Kita Selalu Kena Mental Silahkan Hafiz Talamizu Silahkan Yang mau Irap Padahal Silahkan Silahkan Talamizu Talamizu Semurah kan ya Irap itu kan sederhananya tadi yang kita jelaskan Cuma di alih bahasa kan ke bahasa Arab Hafizat untuk bentuk sederhana Hafizat Hafizat Kalau mau diuraikan lagi Kemudian taknya itu Hafizat Ya kan itu tadi yang kita jelaskan Penjelasannya kan Cuma dalam bentuk Arab itu Masalah 6 Kalau di Al-Azhar ya Nah gitu Nah kenapa kita sebut Harus ada alasannya Al-Talamizu Fa'il 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 Fa'ilun Marfu'un Wa'alamatu Raf'ihi Ad-Dhammatu Zahiratu Ad-Dhammatu Zahiratu Fi'akhirihi Li'annahu Ismul Li'annahu Jam'ut Taksir Nah penting untuk menyebutkan Li'annahu Alasan kenapa Karena Al-Fat'il 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 Dalam Mauddak kedua Mauddak pertama Mauddak kedua Sekarang kita masuk Jam'ul Mu'annasis Salim Taip Wa'amma Jam'ul Mu'annas Salim Dan Jam'ul Mu'annas Salim ini Ya ini tadi rumusnya yang berpola ya Rumus yang berpola tadi kita katakan Maddala ala'aktar minnas natain Bizyadatin Alif Wa'ta Ingat Kalau ini tidak berpola Ini tidak ada polanya Kalau yang Jam'ul Mu'annas Salim itu ada polanya Ya Maka Masalahan Kalau Jam'ul Taksir tadi kita sebutkan Taksir Tidak berpola ya Ini tidak ada polanya Kalau Jam'ul Mu'annas Salim Jam'ul Mu'annas Tentunya disini Salim Ini polanya apa Alif dan Ta Nanti Yang Muzakar Salim Polanya apa Wa'udan Nun Oke Maka yang Jam'ul Mu'annas Salim ini Pembahasan kita sekarang Dia harus ada pola Alif dan Ta Tambahan Bizyadatin Bizyadati Alif Wa'ta Masalahan Silahkan Contohnya apa Jam'ul Mu'annas Salim Jam'ul Mu'annas Salimnya dulu Sebelum dibikin kalimat Sebelum Muslimatun Dan lain sebagainya Qanitatun Hafizatun Oke Berasal dari kata Mus'limatun Ditambahkan menjadi Mus'limatun Perhatikan ini dia Fokus kita disini Mus'limatun Menjadi Mus'limatun Alif 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 Konitatun Menjadi Konitatun Hafizatun Menjadi Hafizatun Dan seterusnya Dan seterusnya Oke Maka dari itu Saat kita Menemukan Sebuah kalimat Di dalam bahasa Arab Yang terdapat Jam'ul Mu'annas Salim Oke Yang terdapat Jam'ul Mu'annas Salim Dan dalam bentuk Salah satu Min Asma'ul Marfu'at Sekarang kita Tentang Rafa' dulu Min Asma'il Marfu'at Maka kita Menyebutnya Membacanya Dengan Dhammah Dhammah Bukan Waw Bukan Alif Dan bukan Nun Silahkan Yang berikan contoh Kalimat Dalam bentuk Kalimat Fadal Teman Kita lihat contoh Oke Perhatikan Jangan dibaca Korat Al-Muslimata Jangan dibaca Korat Al-Muslimati Kenapa? Karena Al-Muslimatu Di sini Adalah Sebagai Fa'il Dan fa'il Merupakan Min Asma'il Marfu'at Karena Bentuknya Adalah Jam'ul Mu'annas Salim Tanda Raufanya Dengan Dhammah Bukan Dengan Fathah Ataupun Dengan Kasro Om Om ya Sampai sini Oke tadi itu Jam'ul Mu'annas Salim Intinya yang Ngebedakan antara Jam'ul Mu'annas Salim Dengan Jam'ul Taksir Tadi Kalau Jam'ul Taksir Tidak ada pola Pola itu Seperti yang kita Tadi Sebutkan Ziyadahnya itu Ziyadah Alif Danta Atau Ziyadah Waudanun Karena Kalau Pola Jam'at Yang ada Tambahan Alif Danta Pada Mufratnya Dia disebut Jam'ul Mu'annas Salim Kalau Pola Tambahan Waudanun Itu Jam'ul Zakir Salim Ama Jam'at Taksir Dia tidak ada Pola Bebas Dia gitu ya Bebas Gitu ya Tidak ada Pola Tidak ada Rumusan Ya rumusnya Tergantung bagaimana Orang Arab Menggunakannya Nah Kalau Jam'ul Mu'annas Salim Tadi ya Polanya Alif Danta Masalah Qara'at Al-Muslimatuh Al-Qur'ana Oke Contoh yang lain Fadal Coba selain Jumlah Jumlah Ismiah Jumlah Ismiahnya Silahkan Silahkan Coba Silahkan Yang Muqtadak Khobar Masalah Atau Isimkana Atau Khobar Inna Ada misalnya Contoh Yang Muqtadak Khobar Coba Al-Muslimatuh 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 Salihatun Tun Ya Karena tidak ada yang menghalangi dari Al-Muslimatuh Salihatun Ya Salihatun Gitu ya Oke Dan seterusnya Dan seterusnya Oke Nah itu Jama'at Mu'ana Salim Dan yang terakhir Al-Fi'lul-Mudari' Alladhi Lam Yattasil Biakhirihi Syai'un Jama'at Mu'ana Salim Sudah Sekarang Al-Fi'lul-Mudari' Alladhi Lam Yattasil Biakhiri Syai'un Nah Makna Al-Fi'lul-Mudari' Fi'l-Mudari' Ya Saya ingin memastikan dulu Bahwa kita Fi'l-Mudari' Faham Dari seluruh perubahan Domir yang 14 Ya Masalahan Kita sebutkan Kata Kataba Menulis Ya Kataba Tama'am Dari Domir Hua Kalau kita urutan Domir Hua Huma 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 Huna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Anan Nahnu Maka kita Rubah Dia dalam bentuk Fi'l-Mudari' Menjadi 14 Domir yang ada Maka Hua Menjadi Yaktubu Huma Menjadi Yaktubani Huma Menjadi Yaktubuna Ya Hia Menjadi Taktubu Huma Menjadi Taktubani Huna Menjadi Huna Menjadi Yaktubuna Ya Anta Menjadi Taktubu Antuma Menjadi Taktubani Antum Menjadi Taktubuna Anti Menjadi Taktubina Antuma Menjadi Taktubani Antuna Menjadi Taktubuna Oke Sisanya Ana Menjadi Aktubu Nahnu Menjadi Oke Tamam Di 14 Domir Yang masuk Dalam perubahan Fi'l-Mubari' Ini Hanya Domir Hua Saja Dalam bentuk Yang dia Katakan Yang Dalam bentuk Dia Tidak Mu'tal Ya Masalah Masalah Yang kebanyakannya Ada Domir Hua Maka Saat Fi'l-Mubari' Bermir Hua Tadi Dia Rofa' Dan Tanda Rofa' Dengan Dommah Ya Nah Oleh karena itu Ya Dikatakan Disini Ya Dan dia Bukan Ya Ya Iman nanti Sebenarnya Ada Zohiro Ada Muqaddara Nanti Kalau yang Dia Mu'tal Dia nanti Muqaddara Tapi intinya Yang pertama Yang harus kita pahami Saat Dia Dommir Hua Ya Hua Lam Yattasil Biakhiri Syait Bimana Baraba Yadribu Kataba Yaktubu Kan tidak ada sambungan belakangannya Ya Tidak ada sambungan belakangannya Karena itu Kita sebut disini Lam Yattasil Biakhiri Syait Masalah Yaktubu Arrisalata Oke Lam Yattasil Biakhiri Syait Ini ya Lam Yattasil Biakhiri Syait Maka disini Adalah Yaktubu Dan dia Rova Dengan Dommah Ya Rova Dengan Dommah Nah inilah yang kemudian Juga membedakan Untuk Af'alul Khamsa Ada istilah Af'alul Khamsa Masih ingat Apa saja Af'alul Khamsa Hmm Itu Isma'ul Khamsa Ya Oke Khaer Insya Allah Ya Oke Oke Apa saja Asma'ul Khamsa Asma'ul Khamsa Eh bukan Asma Af'al Maaf Af'alul Khamsa Khamsa Oke Yang pertama Oke Fa'ala Duri ya Yaf'aluna Hmm Taf'aluna Hmm Terus Yaf'alani 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 Hmm Taf'alani Hmm Taf'alina Oke Oke Perhatikan Ini yang kita sebut dengan Af'alul Khamsa Yang kesemua ini Ya Tasil Biakhiri Syai' Ya Nah Kalau yang ini Nanti Bukan Dommah Tandanya Tapi masuk disini Oke ya Maka yang Dommah ini Dia Bukan Af'alul Khamsa Sebab apa Yaf'aluna Taf'aluna Yaf'alani Taf'alani Taf'alina Ini bersambung Dengan apa Waw dan nun Alif dan nun Ya dan nun Nah gitu ya Paham ya Nah maka Yang dimaksud dengan Alladhi Lam yattasil Biakhiri Syai' Ya Dia umumnya adalah Dommir Hua Sementara ini Dommirnya apa saja Yaf'alun Dommirnya Hum Oke Taf'aluna Oke itu Yang dua Taf'aluna Ini yang kedua Hum Berarti yang kedua Apa Taf'aluna Antum Kemudian Yaf'alani Dommir Yaf'alani Dommir Huma Taf'alani Dommir Antum Oke Taf'alina Dommir Antim Gitu ya Oke Maka Apa namanya Saya sampaikan ke Antum semua Antum harus Sudah selesai Dalam Merubah Dommir-Dommir Yang ada di dalam Fi'il Muttari Kalau Antum Belum bisa merubah Repot Gitu ya Maka Antum harus pelajari Bagaimana perubahan Dommir-Dommir tersebut Ya Oleh karena itu Tanda Bommah Pada Rafa Yang pertama Ya Itu Mawadih Terakhirnya adalah Al-Fi'lul Mubari Alladhi Lam Yattasil Bi Akhirihi Syai'un Bimana Lam Yattasil Bi Akhirihi Syai'un Pertama Dia bukan Af'alul Khamsah Ya Bukan Af'alul Khamsah Yang pertama Yang kedua Dia bukan juga Bersambung dengan Nun Tauqid Nun Tauqid Ya Sebab nanti ketika Dalam Bersambung dengan Nun Tauqid Masalah Fi'il Mubari Bersambung Dengan Nun Tauqid Layabribanna Maka dia tidak Bommah Melainkan Fathah Seluruh fi'il mudari Ketika bersambung dengan Fi'il mudari Maka dia Fathah Ya Dimunasabah Ya Dimunasabah Saat kemudian Bersambung dengan Tadi ya Yang dimaksud dengan Fi'il mudari Alladhi Lam Yattasil Bi Akhirihi Syai' Yang pertama Pengecualainya Dia bukan Layisah Minal Af'al Khomsah Yang pertama Yang kedua Layisah Ya Bittisal Ya An-nun Tauqid Tauqid Dia bukan bersambung Dengan Nun Tauqid Masalah Layas Junanna Ya Layas Junanna Nah begini Berasal dari kata Ya Sajana Yas Junu Borobah Yalt ribu Layat Ribanna Jangan baca Layat ribunna Tetapa Layat ribanna Maka disini Harus Fathah Karena ada Nun Tauqid Paham ya Nah berikutnya yang ketiga Yang tidak termasuk Lan Yattasil Bi Akhir Syai' Tidak boleh Nun Niswah Ya Nun Niswah Ya Ya Laisah Ya Bittisal Nun An-niswah Apa yang masuk dengan Nun Niswah? Ya Nun Niswah Dia Domir Domir Hunna Oke Katabah Domir Hunna Yaktubu Domir Hua Domir Hunanya Domir Hunna Yak 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 Tuh Benar Perhatikan Disini Bukan domah Melainkan Jasam Ya Karena ada Nun Niswah Inilah yang disebut Dengan Nun Niswah Paham ya? Maka Yaktubna Domir Hunna Disini Dia Tidak Dhammah Pada Fi'il Mudari Karena dia Yattasil Bi Akhir Nun Niswah Nah Nah Inilah Pengecualian Yang kita Sebut Dengan Alamat Rafah Dhammah Ya Pada Fi'il Mudari Alladzi Lam Yattasil Bi Akhirihi Syai Syai'un Oh ternyata Banyak Pembahasan Ini Kalau di catatan Kita disini Masih ada Beberapa Ini Tapi ya Begitulah Karena Kita butuh Banyak Contoh Jadi Kalau yang Di catatan Kita ini Catatan Yang ketiga Ini Masih banyak Pembahasan Itu dengan Alif Dengan Wow Dengan Alif Katakan Hatta Dengan Nun Juga sudah Dibahas Tapi Kita saat ini Baru membahas Untuk yang Bemmah Saja Yang Wow Alif Dan Nun Belum sempat Kita terbahas Gitu Alakulihal Khair InsyaAllah Mudah-mudahan Karena saya lihat Di beberapa Antum Masih Kebingungan Dalam Eropa Ini Gitu Silahkan Kalau ada yang Ingin Bertanya Tafat Paham gak Yang saya Jelaskan Pahamnya Antuna Ya Kalau Antuna Tadi Kalau Misalnya Kalau Misalnya Dombir Antuna Kalau Misalnya Yaktubu Kataba Yaktubu Dombir Antuna Berarti Taktub Nah Berarti Masuk Juga Huna Dan Antuna Nun Niswanya Dia Disitu Oke Kalau Yadribuni Tetap Yadribuni 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 Ya Karena pada dasarnya Yadribu Tetap Dia Fi'il mudari Domba Fi'il mudari Ya Marfu'un Ammanun Dengan Ya Itu Dia Sambungan Dengan Ya Domba Zara Kan bacanya Yadribuni Bukan Yadribuni Bener Ya Yang dimaksud Disini Satu kata Sementara Yadribuni Berapa kata Dua Dua Bahkan Tiga Itu Sebenarnya Fi'il fa'il Ma'ful Tiga kata Fi'il fa'il Ma'ful Ya Fa'ilnya mana Mustatir Takdir Hu'ah Gitu Yang dimaksud Disini Yang bersambung Tadi Ya Yatasil bi'akhiri Syai' Itu pada Satu kata Yaitu Fi'il mudari Saja Gitu ya Fi'il mudari Saja Maka dari 14 domir Yang ada Kita pastikan Bahwa Pada umumnya Dia adalah Domir Hu'ah Gitu Dan Beberapa Pengecualian Tadi Afalukhamsah Tauqid Nuniswah Nah itu Tidak Termasuk Dalam Marfu'un Ya Tidak Marfu'un Lagi Nah gitu Kenapa Karena nanti Yang disini Yang berubah Ketika Dia dijazamkan Atau Dia dinasabkan Ya Masalah Yadribu Menjadi Lam Yadrib Atau Menjadi Lan Yadriba Gitu Lan Yadriba Gitu Dia berubah Dia disitu Dommahnya berubah Menjadi Mansub Ya Marfu'un Menjadi mansub Karena ada Nawasib Atau Marfu'un Sebelumnya Menjadi Majuzum Karena ada Jawazim Lam Yadrib Tidak Lam Yadriba Atau Tidak Lam Yadribu Gitu Amma Amma Nah masalah Kalau untuk Dommir Huna Masalah Niswa Ditambahkan Jawazim Bagaimana Cara bacanya Lam Lan Yadribna Tetap Atau Berubah Tetap Kan ya Nah itu Nanti Insya Allah Kita akan Lanjutkan Pada pertemuan Yang akan Datang Silahkan Mungkin Kalau ada Yang ingin Bertanya Tafadal Ya ternyata Pembahasan kita Cukup panjang Ya mudah-mudahan Bisa menuntaskan Kalaupun tidak Dituntaskan Ya mungkin kita Bisa Apa namanya Bisa Kita ulang kaji Dan lain sebagainya Fadal silahkan Yang ingin Membahas Jadi pertemuan hari ini Kita sudah menuntaskan Dommah ya Baru menuntaskan Dommah saja Sebagai alamatur Rafa' Dan dia Alamatul Asliyah Ya Bukan alamatul Fariyyah Fariyyah Taip Silahkan Kalau ada yang tanya Taip Mungkin situ saja Yang bisa disampaikan Wallahualam Dan kita Cukupkan Pertemuan saat ini Insyaallah Kita pertemuan yang akan datang Akan kita sambung Hari Senin Kalau tidak Ada halangan Senin benar ya Senin kalau tidak ada halangan Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati